Hari ini aku mau kasih tau kalian resep cookies enak yaitu dari Nutella Yang lagi viral di Singapur, bahannya mudah banget Dan ini bisa jadi ide jualan buat kalian Nanti kalian ikutin aja resep-resep-resep bakal enak banget Dan juga untungnya lumayan banget loh Dengan modal kurang lebih 10 dolar, itu pun Nutellanya masih sisa ya Karena satu toples itu bisa dipake 4 kali Jadi aku jual satu toples 18,5 dolar atau 200 ribu Satu adonan resep aku ini Jadi 3 toples Jadi untungnya itu untuk 3 toples 500 ribuan Lumayan kan? Berikut ini aku spill resepnya Kali aja kalian mau jadi ide jualan Bahan-bahan yang diperlukan Ini ada blue bed 75 gram Terus aku pake butter wisman 75 gram Terus kalian butuh gula halus atau gula powder Ini 20 gram Terus kalian tambahkan sejumput garam Dikit aja Nah ini kalian boleh mixer Atau kalian aduk pake whisk ini juga boleh sampai tercampur rata Kalau pake mixer kecepatannya rendah 1 menit aja Karena aku bikinnya dikit Pake ini aja Jadi gak ngotorin banyak barang Nah ini sampai tercampur rata aja Nggak usah lama-lama Terus kalian pake kuning telur satu Kuningnya aja Jangan lupa kalian pake vanila Dikit aja Boleh yang bubuk Atau yang cair Nah ini diaduk Sebentar aja Kalau pake mixer 30 detik aja Ini cuma supaya rata aja Kayak gini Nah Nah diadonan yang basal ini Kalian boleh tambahin seras Ini terserah kalian mau berapa banyak Asal aja Ini itu gunanya Supaya Nanti adonan cookie-nya itu Ada crunchy-crunchy-nya Kalau digigit Nah sekarang kita siapin Bahan keringnya Ini 250 gram Tepung terigu Udah dicampur dengan 10 gram maizena Disini Terus kita tambahin Susu bubuk 20 gram Ini aku pake denkau Ini kalian aduk dulu Sampai rata Sebelum dimasukin ke adonan basal tadi Terus ini adonan keringnya Yang tadi udah diaduk Ini kalian masukin Sampai diayak ke adonan basal Setengah aja Terus nanti lanjut setengah lagi Nah ini diaduk Sampai kalis Gak usah lama-lama Asal sampai tercampur aja Karena ngelelama Nanti bisa kerasa adonannya Nah biar cepet Kita coba aduknya Pake tangan Biar lebih cepet merasa Nah ini yang penting udah merasa Nih yaudah udah kayak gini tuh bisa dibentuk Ini berarti udah bisa dicetak Nah ini kalau udah Kalian tuh jangan diemin gini Tapi kalau belum Mau dikerjain Kalian tutup dulu Pake kain Sembari mempersiapkan Bahan gilingannya Nah ini supaya gak kering Jadi ditutup Nih kalian ambil aja secukupnya Nah ini kita mau ratain Kalian giling sampe ketebalan Kayak cookies gitu loh Jangan terlalu tipis Tapi jangan ketebalan juga Kira-kira aja Ini kalau digili-gili kan Kalian pegang terasa Tuh tebelnya Seberapa maunya Nah terus kalian butuh cetakan ini ya Namanya acuan Nih bisa dua bentuk atas Sama bawah Aku pake yang ini Diteken Dan jangan lupa Tengahnya dipencet Langsungnya aku tulennya segini Nah ini kita panggang dulu Ini dipanggang Suhunya 150 15 menit dulu Nanti baru kita keluarin Nah ini udah 15 menit Kita keluarin dulu Nah ini udah setelah matang Tunggu dingin bentar Terus kita mau Pakein Nutella Nah terus kalian butuh Plastik piping kayak gini Plastik segitiga Terus Ininya aku pake model ini Sekarang kita Masukin Nutella Sekarang kita masukin Nutella Kita panggang lagi Sampai Nutellanya nanti set Udah gak lembek lagi Keras 35 menit Nah ini udah matang Terus Nutellanya juga udah set Jadi kalo dipegang udah gak lengket Itu udah matang Nantinya udah dingin Siap kalian toplesin Nah ini kalo kalian ngelusuin toples Jadi cantik kan Oke guys sekian dulu video kali ini Dan jangan lupa di subscribe Untuk ikuti resep-resep selanjutnya Thank you guys for watching See you on the next video Bye bye